Sejak Yun Yao memperingatkan Jitian Sing, dia telah waspada selama beberapa hari terakhir. Dia tidak hanya waspada terhadap orang-orang dari keluarga Duan Mu dan Murong, tetapi dia juga waspada terhadap pangeran lain yang mendekatinya dengan gegabuh. Bahkan, saat dia berkultivasi atau tidur di Istana Ski Air, dia selalu waspada. Meskipun tidak ada penjaga atau ahli yang menjaga Istana Surgawi yang besar, masih banyak dari mereka. Tapi dalam beberapa hari terakhir, dia telah membuat formasi Tianyuan yang kuat di mana-mana di Istana. Dengan pencapaiannya dalam formasi, formasi Tianyuan yang diadirikan sangat kuat. Mereka cukup untuk melawan dan membunuh pembangkit tenaga listrik Tianyuan tingkat rendah. Formasi Tianyuan yang ada di mana-mana jauh lebih efektif daripada para penjaga. Tentu saja, Yaner tahu tentang rencana Jitian Sing dan penyebaran yang dia lakukan selama beberapa hari terakhir. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berbisik kepada Jitian Sing, Kakak Tian Sing, kamu telah merencanakannya selama beberapa hari dan membuat persiapan yang cukup. Sayang sekali pembunuh berpakaian hitam itu tidak berhasil menyelinap masuk dan dihentikan oleh pria berpakaian hitam lainnya. Namun, pria berpakaian hitam kedua yang muncul sedang mengintai di luar Istana Tian Sing. Dia sepertinya melindungi kami dan membantu kami memblokir si pembunuh. Aku penasaran siapa orang itu. Atau, siapa yang mengirimnya ke sini? Jitian Sing juga tampak bingung. Dia sedikit menganggup dan berkata, Itu benar. Kita harus menyelidiki identitas pria berpakaian hitam kedua secepat mungkin. Kami tidak punya teman lain di Istana Kaisar selain Kakak Senior. Siapa yang diam-diam akan melindungi kita? Yaner mengatupkan bibirnya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia berbisik, Kakak Senior, satu-satunya jawaban yang dapat saya pikirkan adalah Kakak Senior. Saya tidak berpikir orang lain akan mengirim orang untuk melindungi kita selain dia, kan? Jitian Sing merenung sejenak. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Belum tentu. Jika Kakak Senior ingin membantu kami, dia bisa saja memberi tahu kami. Mengapa dia mengirim seseorang untuk melindungi kita secara diam-diam? Selain itu, pria berpakaian hitam kedua adalah pembangkit tenaga listrik Tianyuan. Bagaimana Kakak Senior dapat memobilisasi pembangkit tenaga listrik Tianyuan untuk melindungi kita? Dia hanya memiliki satu kultifator Sky Origin Stage di sisinya dan dia adalah pemimpin penjaga yang diatur oleh Cloud Spirit Palace. Dia hanya mendengarkan Cloud Spirit Palace. Yun Yao selalu berada di sekte pilar langit, jadi dia tidak memiliki pembantu atau penjaga terpercaya di sisinya. Bahkan jika dia ingin memobilisasi ahli Sky Origin Stage dari Cloud Spirit Palace untuk secara diam-diam melindungi Istana Tianxing, keluarga Yun mungkin tidak setuju. Penggarap Sky Origin Stage bukanlah kubis. Bahkan di klan kuno, mereka adalah andalan. Bagaimana mereka bisa diperintah? Yan R mendengarkan penjelasan Ji Tianxing dan segera memahami poin kuncinya. Namun, ini membuatnya semakin bingung. Kakak Senior Tianxing, jika itu bukan anak buah kakak tertua, lalu siapa itu? Ji Tianxing mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, berkata dengan suara yang dalam, aku tidak bisa memikirkan siapapun yang diam-diam akan membantu kita. Sekarang kami berada di tempat terbuka, mereka yang ingin berurusan dengan kami dan mereka yang ingin membantu kami semuanya dalam kegelapan. Air di kediaman kekaisaran semakin berlumpur. Kami harus menyelidikinya sesegera mungkin sehingga kami dapat memanfaatkan peluang. Ya, Yan R menganggup dengan ekspresi tegas, penuh percaya diri padanya. Ji Tianxing menepuk pundaknya dan berkata dengan suara yang dalam, pembunuh berpakaian hitam itu dihentikan. Dia tidak akan mengambil umpan lagi malam ini. Yan R, kembali dan istirahat. Setelah itu, keduanya keluar kamar dan kembali ke kediaman masing-masing. Ji Tianxing kembali ke kamarnya dan duduk bersila di tempat tidurnya, diam-diam berkultivasi. Sekarang dia memiliki vena dan gua rohnya sendiri, manfaat terbesarnya adalah dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi. Istana Tianxing memiliki rohki yang tak ada habisnya, yang memungkinkannya untuk berkultivasi dengan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan pemakaman surga di makam Kenshin dapat terus menyerap rohki langit dan bumi untuk mempercepat pemulihan kekuatannya. Istana Tianxing terletak di atas mata air vena roh, sehingga ki roh sangat melimpah. Ada juga susunan super besar yang dipasang di dalam gua, yang mengumpulkan rohki dari segala arah, menyebabkan rohki di istana membentuk awan roh lima warna. Begitu Ji Tianxing mulai berlatih kultivasi, awan lima warna di atas istana berubah menjadi gumpalan kabut roh lima warna yang mengalir ke tubuhnya dalam aliran yang tak berujung. Rohki langit dan bumi yang murni tak tertandingi berubah menjadi esensi vital yang melonjak dan melonjak hebat di istana pedang di tubuhnya. Dia mengolah tingkat ke-8 dari jalan hati pedang. Sambil terus-menerus menempa istana pedang, dia juga membiarkan embryo pedang tumbuh dan menguat secara bertahap, mengumpulkan lebih banyak esensi vital. Tingkat ke-8 dari jalan hati pedang adalah untuk mengeraskan tubuh sampai batas ekstrim dan mencapai batas kekuatan. Hanya ketika tubuh mencapai batas dan sepenuhnya siap, barulah saya dapat mengolah tingkat ke-9 dari jalan hati pedang dan bergabung dengan hati pedang. Selain itu, saya harus menguasai energi elemen kayu dan tanah sesegera mungkin agar saya dapat mengumpulkan kekuatan kelima elemen dan meningkatkan kekuatan saya lebih cepat. Ji Tianxing diam-diam menghitung di dalam hatinya. Dia telah membuat persiapan dan pengaturan untuk rencana dan langkah kultivasinya di masa depan. Setelah beberapa saat, dia memasuki keadaan hampa dan berkonsentrasi pada kultivasi, melupakan berlalunya waktu. Dua hari berlalu dengan cepat. Pada pagi hari ketiga, Ji Tianxing masih bermeditasi di dalam ruangan, dikelilingi oleh spirit ki-5 warna. Pada saat ini, Yaner datang ke pintu dan memanggil dengan lembut, Tianxing senior, apakah Anda ada di kamar? Saudara bela diri senior, ini undangan untukmu. Ji Tianxing terbangun oleh suara Yaner. Dia mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Dia masih duduk di tempat tidur batu giyok hijau. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan sinar rohki untuk membuka pintu. Yaner, ada apa? Masuk. Yaner buru-buru masuk ke kamar, memegang kotak kayu cendana bertatahkan emas dan batu giyok di kedua tangannya dan menyerahkannya kepadanya. Senior Tianxing, baru saja seorang penjaga lapis baja hitam dari kediaman kekaisaran datang ke gerbang istana Tianxing dan menyerahkan kotak ini kepadaku. Penjaga mengatakan bahwa ada undangan di dalam dan meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Undangan dari penjaga kediaman kekaisaran. Ji Tianxing mengerutkan kening bingung. Dia mengulurkan tangan dan mengambil kotak cendana, memegangnya di telapak tangannya dan melihatnya. Siapa yang mengirim undangan? Mengapa mereka memasukkannya ke dalam kotak yang begitu mewah? Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dan melepaskan sinar rohki untuk membuka kunci susunan sederhana di kotak cendana. Kemudian, dia membuka kotak cendana dan mengeluarkan undangan berstempel merah. Dia membuka kartu undangan yang mewah dan indah itu dan dengan hati-hati membaca isinya. Setelah sepuluh napas waktu, dia selesai membaca isi undangan. Tiba-tiba, wajahnya berubah sedikit dan dia mengerutkan kening. Yaner menatapnya dengan wajah bingung. Melihat ekspresinya yang aneh, dia tidak bisa tidak bertanya, Tianxing senior, ada apa? Siapa yang mengirim kartu undangan ini? Ji Tianxing menutup undangan, memasukkannya kembali ke dalam kotak kayu cendana, dan memasukkannya ke dalam space ring. Dia menjawab dengan ekspresi normal, Long Yun Xiao. Long Yun Xiao, Yaner menjadi semakin bingung dan bertanya, bukankah kaisar telah sembuh dan tidak kembali ke kediaman kekaisaran? Kenapa dia mengirimimu undangan? Ji Tianxing bangkit dan berjalan ke pintu. Dia berkata dengan tenang, dalam tiga hari, dia akan memilih permaisuri surgawi di pagoda surga yang mencerahkan di pengadilan kekaisaran. Dia mengundang saya untuk menghadiri upacara. Ekspresi Yaner tiba-tiba berubah. Dia bergumam dengan nada serius, apa yang akan datang akan datang. Kaisar akhirnya akan memilih permaisuri. 542 Sudah setengah bulan sejak pertempuran antara Ji Tianxing dan Long Yun Xiao di Imperial Stage. Selama ini, Long Yun Xiao belum kembali ke istana kekaisaran, juga tidak muncul di depan umum. Banyak orang menduga bahwa dia pasti terluka parah dan masih dalam masa pemulihan dalam pengasingan. Hanya Ji Tianxing yang tahu bahwa meskipun luka Long Yun Xiao tidak ringan, itu tidak sampai dia harus memulihkan diri dalam pengasingan selama setengah bulan. Namun, dia tidak menyebutkan apapun tentang pemilihan selir kekaisaran dalam setengah bulan terakhir. Dilubuk hatinya, dia diam-diam setuju bahwa Long Yun Xiao adalah seorang pria sejati. Dia tidak akan kembali pada kata-katanya dan memilih Yun Yao sebagai selir kekaisarannya. Namun, harus ada kesimpulan untuk masalah ini. Sebelum Long Yun Xiao secara resmi memilih selir kekaisarannya, apapun bisa terjadi. Masih banyak variabel yang tidak diketahui. Oleh karena itu, setelah Ji Tianxing menerima undangan, dia harus pergi ke Istana Kekaisaran untuk menonton upacara apapun yang terjadi. Dia harus melihat Long Yun Xiao memilih selir kekaisarannya dengan matanya sendiri sebelum dia benar-benar merasa nyaman. Setelah meninggalkan ruangan, Ji Tianxing memanggil Yaner, Ji Ke, dan Qian Yue. Dia dengan sungguh-sungguh menginstruksikan mereka. Dalam tiga hari, Long Yun Xiao akan memilih selir kekaisarannya di pagoda kiamat. Aku harus pergi ke Istana Kekaisaran secara pribadi. Dalam beberapa hari ke depan, kalian bertiga akan tinggal di Istana Tianxing. Jangan keluar jika tidak ada yang penting. Jika ada sesuatu, tunggu aku kembali. Setelah itu, Ji Tianxing meninggalkan Istana Tianxing sendirian dan terbang menuju pintu keluar Istana Kekaisaran. Dia mengepakkan sayap emasnya dan terbang melintasi lautan awan yang luas seperti bintang jatuh. Dia melintasi gunung demi gunung. Setelah sekitar dua jam, dia akan mencapai pintu keluar Istana Kekaisaran. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa ada beberapa pangeran kekaisaran di langit di dekatnya. Mereka juga terbang menuju pintu keluar. Ketika dia melihat bahwa pangeran kekaisaran itu semuanya adalah manusia, dia segera mengerutkan kening dan berpikir, para pangeran kekaisaran jarang menunjukkan diri. Mereka berkultivasi dalam pengasingan di gua mereka atau berlatih di dunia luar. Mengapa begitu banyak pangeran kekaisaran manusia muncul pada waktu yang sama hari ini dan meninggalkan Istana Kekaisaran? Mungkinkah, mereka juga menerima undangan Long Yun Xiao dan pergi ke Istana Kekaisaran untuk menonton upacaranya. Saat dia diam-diam menebak, sebuah suara yang baik tiba-tiba memanggil dari belakangnya. Kakak Ji, tolong tunggu. Ji Tian Xing tidak asing dengan suara ini. Dia tidak perlu menoleh untuk mengetahui bahwa orang yang berbicara adalah Ling Yixin. Seperti yang diharapkan, dia berhenti di langit dan berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat Ling Yichong terbang dengan kecepatan kilat. Suah! Ling Yixin terbang ke sisi Ji Tian Xing dan berhenti. Dengan wajah penuh senyum, dia menangkupkan tangannya untuk menyapa. Kakak Ji, kemana kamu pergi? Jika saya tidak salah, Anda juga harus pergi ke pengadilan Kekaisaran, bukan? Ji Tian Xing tahu bahwa Ling Yichen memiliki kepribadian yang ceria dan bersemangat. Untuk beberapa alasan, Ling Yichen sepertinya sengaja mencoba mendekatinya. Itu sebabnya dia mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Untungnya, ketika Ling Yi mencoba untuk berteman dengannya, ekspresinya mengungkapkan ketulusan, tidak seperti kemunafikan Murong Ling Feng. Oleh karena itu, Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Benar, saya akan pergi ke Istana Kekaisaran untuk mengamati upacara tersebut. Mengapa? Kakak senior Ling juga pergi ke Istana Kekaisaran. Ling Yichong langsung tersenyum. Dia mengeluarkan kotak cendana dari cincin spasialnya dan berkata, Haha, kebetulan sekali. Kaisar juga mengirimi saya undangan, mengundang saya untuk mengamati upacara tersebut. Iya, jika saya tidak salah, Kaisar mungkin telah mengirim undangan ke selusin pangeran umat manusia. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah para pangeran di langit tidak jauh dari sana. Ada total tujuh pangeran ras manusia. Tiga di antaranya bergerak sendirian, sementara empat lainnya bergerak berkelompok. Ji Tian Xing melirik para pangeran dan berkata dengan ekspresi tenang, pemilihan selir surgawi Kaisar sangat penting. Adalah tepat baginya untuk mengundang pangeran kita untuk mengamati upacara tersebut. Masih sangat jauh dari Central State City ke Istana Kekaisaran. Saya takut membuang-buang waktu, jadi saya akan pergi dulu. Dengan itu, Ji Tian Xing menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal pada Ling Yichong. Dia akan berbalik dan pergi. Namun, Ling Yichong menyusulnya lagi dan berkata sambil tersenyum, Kakak Ji, jika aku tidak salah, kamu mungkin belum pernah ke Istana Kekaisaran, kan? Diperlukan setidaknya dua hari untuk melakukan perjalanan dari Central State City ke Istana Kekaisaran. Jika Anda tidak terbiasa dengan rutenya, akan sulit untuk tidak membuang waktu dan memengaruhi upacara. Karena kita bersaudara dan kita akan pergi ke Istana Kekaisaran untuk mengamati upacara bersama, kenapa kita tidak pergi bersama? Aku akan memimpin jalan untukmu. Ji Tian Xing melihat betapa antusiasnya dia dan tanpa sadar ingin menolaknya. Namun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menelan penolakannya. Dia menganggup dan berkata, itu bagus juga. Kalau begitu aku harus menyusahkanmu, kakak senior Ling. Ling Yichong sedikit terkejut melihat Ji Tian Xing setuju begitu saja. Eh, orang ini, dia bersikap dingin padaku sebelumnya dan sepertinya waspada terhadapku. Mengapa dia begitu mudah setuju hari ini? Meskipun Ling Yichong bingung, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan tidak menunjukkan kelainan apapun. Junior Brother Ji terlalu sopan. Kita bersaudara harus saling menjaga. Dia tersenyum dan berkata dengan sopan. Ji Tian Xing hanya menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, keduanya melakukan perjalanan bersama dan bergegas keluar dari kediaman kekaisaran. Mereka kemudian meninggalkan kediaman kekaisaran bersama. Us. Dengan kilatan cahaya, sosok Ji Tian Xing dan Ling Yichong muncul di hutan prasasti ilahi pada saat yang bersamaan. Ji Tian Xing hendak terbang ke langit, tetapi Ling Yichong menariknya kembali dan berkata dengan serius, Saudara mudaji, demi keamanan, lebih baik kita mengubah penampilan kita sebelum melakukan perjalanan. Saya tidak terkenal sejak awal, jadi saya tidak takut orang lain mengetahui identitas saya. Namun, Saudara mudaji, kamu sekarang adalah sosok yang berpengaruh di Central State City. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang memperhatikan Anda? Lebih baik bagi Anda untuk lebih berhati-hati. Ji Tian Xing tertegun sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk, kakak Ling masih yang paling perhatian. Maka kami akan melakukan apa yang kamu katakan untuk menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. Karena itu, dia menggunakan teknik yang cermat untuk mengontrol otot dan saraf di wajahnya, sedikit mengubah garis besar dan tampilan fitur wajahnya. Meskipun, di permukaan, penampilannya sepertinya tidak banyak berubah. Namun, fitur wajah dan penampilannya telah berubah. Bahkan jika Yaner dan Ji Kem melihatnya, akan sulit bagi mereka untuk mengenalinya pada pandangan pertama. Setelah mengubah penampilannya, tubuh Ji Tian Xing memancarkan cahaya kemasan. Jubah putih yang dia kenakan menghilang ke udara tipis dan berubah menjadi jubah biru safir panjang. Dengan cara ini, dia berubah dari ahli perdana surga yang tampan dan perkasa, seorang pangeran kekaisaran yang mulia, menjadi tuan muda bangsawan biasa di dunia fana. Setelah mengubah penampilannya, dia melihat Ling Yi Chong di sampingnya dan menemukan bahwa Ling Yi Chong juga telah mengubah penampilannya. Dia berpakaian seperti tuan muda kaya seperti dia. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Kemudian, mereka melewati hutan prasasti ilahi seperti embusan angin dan bergegas menuju gerbang kota selatan Central State City. Tidak lama setelah mereka berdua pergi, beberapa pangeran kekaisaran manusia keluar dari kediaman kekaisaran satu demi satu. Namun, para pangeran ini melenggang ke langit dan terbang ke selatan dengan kecepatan kilat. 543. Ji Tian Xing dan Ling Yi Chen berlari secepat angin di Central State City. Di permukaan, mereka tampak seperti tuan muda kaya biasa di kota, dengan hanya kekuatan alam inti asal. Tidak ada yang akan mengira bahwa mereka berdua adalah pembangkit tenaga dari alam asal ilahi, dan merupakan pangeran kekaisaran yang tak tertandingi. Namun, saat mereka bergegas, mereka menyadari bahwa ada pembangkit tenaga Divine Origin Realm yang terbang di atas kepala mereka. Sekilas mereka bisa mengenali bahwa sosok yang secepat cahaya mengalir itu adalah pangeran kekaisaran umat manusia yang keluar dari Monarch Mansion. Banyak rakyat jelata dan praktisi bela diri di kota itu dibuat khawatir oleh para pangeran kekaisaran itu. Mereka semua memandang ke langit dan berdiskusi dalam kelompok 3-5. Ling Yichen tersenyum dan berkata kepada Ji Tianxing, orang-orang itu sama sekali tidak menyembunyikan identitas mereka. Terbang begitu terbuka pasti akan menarik perhatian dan diskusi rakyat jelata. Ji Tianxing menganggup dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia berpikir, jika hanya diperhatikan dan didiskusikan oleh rakyat jelata, maka itu bukan apa-apa. Ketika saya berada di rumah raja, ada orang yang ingin menyelinap ke istana Tianxing untuk membunuh saya. Sekarang saya keluar dari Monarch Mansion, mereka yang ingin berurusan dengan saya tidak akan melepaskan kesempatan ini. Karena dia memahami hal ini, dia mendengarkan nasihat Ling Yichen dan mengubah penampilannya. Namun, dia diam-diam bingung, mengapa Ling Yichen berinisiatif mengingatkan saya untuk mengubah penampilan saya. Apakah dia tahu sesuatu? Butuh dua hari untuk sampai ke pengadilan kekaisaran. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk mengamati orang ini. Dua jam kemudian, Ji Tianxing dan Ling Yichen melewati gerbang kota selatan dan meninggalkan Central State City. Setelah meninggalkan Central State City, ada gunung dan sungai tak berujung di luar kota. Ada sangat sedikit orang. Saat itulah Ji Tianxing dan Ling Yichen terbang tinggi ke langit, terbang ke selatan secepat cahaya yang mengalir. Keduanya terbang tinggi di langit, melintasi ribuan gunung dan sungai di sepanjang jalan. Mereka juga melewati banyak desa dan kota. Selama perjalanan, Ji Tianxing tetap diam, diam-diam mengamati Ling Yichen. Ling Yichen tidak melakukan sesuatu yang luar biasa. Saat dia terbang, dia waspada terhadap lingkungannya. Dia sesekali mengobrol dengan Ji Tianxing, tapi itu semua tentang Monarch Mansion. Tanpa sadar, satu hari telah berlalu. Di malam hari, Ji Tianxing dan Ling Yi telah terbang sepanjang hari. Mereka telah menggunakan banyak esensi sejati mereka, jadi mereka sedikit lelah dan mengantuk. Dengan demikian, keduanya mendarat di puncak gunung yang tinggi dan berhenti untuk mengedarkan ki mereka untuk mengatur pernapasan mereka. Gunung yang mengjulang tinggi ini tingginya lebih dari sepuluh ribu kaki, dikelilingi oleh pegunungan begelombang dan hutan primitif hijau tua yang luas. Puncak gunung di bawah kaki mereka secara alami ditutupi oleh hutan lebat. Ada pohon-pohon yang mengjulang tinggi di sekelilingnya, dan tanahnya ditutupi dengan rumput liar setinggi pinggang dan semak berduri. Ji Tianxing menemukan batu kilangan besar di hutan dan membentuk formasi pertahanan di sekitar batu besar itu. Kemudian, dia duduk di atas batu besar dan mengedarkan energinya untuk mengatur pernafasannya. Lingyi menemukan pohon yang mengjulang seratus meter darinya dan duduk di puncak pohon untuk bermeditasi dan berkultivasi. Saat matahari terbenam, langit menjadi gelap. Malam akan tiba. Lingyi duduk di puncak pohon dan bermeditasi dengan tenang selama dua jam. Dia menggunakan dua batu roh dan memulihkan sebagian besar kinya. Dia untuk sementara mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Tatapannya melewati dedaunan yang rimbun dan menatap Ji Tianxing seratus meter jauhnya. Melihat Ji Tianxing mengedarkan kinya untuk mengatur pernafasannya tanpa gangguan, seolah-olah dia tidak waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Huh, di luar Central State City, situasinya pasti lebih berbahaya. Kenapa dia sepertinya sama sekali tidak sadar? Lingyi bergumam di dalam hatinya, merasakan rasa khawatir yang tak bisa dijelaskan. Namun, ketika dia memikirkannya lagi, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ji Tianxing berasal dari latar belakang yang sederhana, tetapi dia bisa berjalan selangkah demi selangkah hingga hari ini. Setelah mengalami begitu banyak bahaya dan krisis, dia masih bisa hidup aman dan sehat. Dia jelas bukan orang yang gegabuh dan ceroboh. Berpikir seperti ini, dia merasa sedikit lebih nyaman. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya dari mengamati Ji Tianxing dan diam-diam melepaskan indera spiritualnya untuk menjelajah ke segala arah. Perasaan spiritualnya tanpa suara menyelimuti radius 400 meter, memantau malam gelap gulita di sekitarnya. Apakah itu serangga beracun yang bersembunyi di hutan atau ular dan semut yang bersembunyi di bawah tanah? Tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari pemeriksaan indera spiritualnya. Melihat sekelilingnya sepi dan tidak ada kelainan, Ling Yi merasa lega. Namun, pada saat ini, di langit di atas puncak gunung, cahaya dingin yang menyelaukan tiba-tiba menyala dan jatuh seperti kilat. Us! Itu adalah cahaya biru sepanjang 2 meter yang menembus malam seperti meteor. Dalam sekejap mata, itu tiba di atas hutan dan menembus ke arah kepala Ji Tianxing. Ling Yi segera merasakan ada yang tidak beres. Melihat dengan hati-hati, dia menemukan bahwa ada pisau terbang berwarna biru es sepanjang sumpit dalam cahaya biru sepanjang 2 meter. Meskipun pisau terbang itu tidak besar, itu adalah harta Heaven Origin Great. Itu tidak bisa dihancurkan dan mengandung kekuatan menakutkan yang bisa menembus segalanya. Cahaya biru sepanjang 2 meter itu sebenarnya adalah nyala ekor belati terbang. Junior Martial Brother Ji, hati-hati. Ling Yi tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera menggunakan akal spiritualnya untuk memperingatkan Ji Tianxing. Hampir segera setelah suaranya turun, Ji Tianxing, yang sedang beredar dan mengatur napasnya, tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, niat membunuh yang dingin muncul di mata Ji Tianxing. Seperti cahaya pedang yang dingin, itu merobek malam di depannya. Us! Tepat pada waktunya, pedang hitam muncul di tangan kirinya. Tangan kanannya memegang gagang dan mengeluarkan pedang dengan dentang. Naga melonjak dari surga ke-9. Saat pedang itu terhunus, cahaya pedang dingin sepanjang 10 meter menyala dan memadat menjadi bayangan naga ilahi. Mengaum! Bayangan pedang naga ilahi mengeluarkan raungan naga dan menebas ke arah langit malam dari bawah untuk bertemu dengan pisau terbang biru es secara langsung. Dalam sepersekian detik, bayangan pedang naga ilahi dengan keras menebas pisau terbang berwarna biru es. Suara logam berbenturan dengan logam terdengar. Dentang! Api biru sepanjang 2 meter itu hancur dalam sekejap, dan belati terbang biru es tingkat asal surga dikirim terbang kembali. Pisau terbang berwarna biru es kehilangan penyangga dan jatuh ke arah langit malam di kejauhan. Pada saat ini, sosok biru memotong langit malam dan mengulurkan tangan untuk menangkap pisau terbang berwarna biru es. Itu adalah sosok kurus mengenakan jubah biru dengan kerudung menutupi wajahnya. Seluruh tubuhnya memancarkan udara dingin sedingin es. Dia menatap Jitian Sing dengan mata dingin. Tangan kanannya melonjak dengan true essence yang agung dan memasukkannya ke dalam pisau terbang berwarna biru es. Dia menjabat tangannya dan melemparkan pisau terbang ke Jitian Sing. Us! Hingga batasnya. Itu merobek langit malam dan melesat ke arah Jitian Sing dengan ekor api biru es sepanjang 2 meter. Jitian Sing mengangkat alisnya. Dia menatap pembunuh berjubah biru di langit malam dan mencibir. Huh! Akhirnya mau menunjukkan diri. Pada saat yang sama, Ling Yi terbang menuju Jitian Sing dengan pedang hitam di tangannya. Dia ingin membantunya menangani pembunuh berjubah biru. 544 Sinar pedang api yang kuat dan keras itu langsung merobek malam yang gelap dan langsung menuju Ling Yi Chong. Dia menoleh dan melihat sosok hitam tinggi dan kokoh muncul di hutan yang gelap. Itu adalah pria jangkung dan kokoh berbaju hitam. Dia memegang pedang yang memancarkan cahaya dingin di tangannya dan memancarkan aura pembunuh yang menakutkan. Ling Yi tidak bisa lagi membantu Jitian Sing. Dia hanya bisa melambaikan pedang hitamnya dan memotong 3 sinar pedang untuk memblokir sinar pedang yang menyala. Bang! 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 Empat sinar pedang saling bertabrakan dengan keras dan meledak dengan beberapa suara teredam yang bergema di langit malam. Sinar pedang yang menyala dikalahkan dan berubah menjadi api yang menutupi langit dan bumi, mengalir deras di hutan yang gelap. Pria berbaju hitam itu bergegas ke depan Ling Yi dan mengayunkan pedangnya lagi, mengirimkan beberapa cahaya dingin yang menyilaukan. Niat membunuh melintas di mata Ling Yi. Dia buru-buru menggunakan seni pedangnya dan bertarung dengan lawannya. Pada saat yang sama, Jitian Sing, yang berada 100 meter jauhnya, mengayunkan pedangnya lagi dan mengirim belati terbang berwarna biru es. Sosoknya melintas dan terbang ke langit malam. Dia berubah menjadi cahaya kemasan yang mengalir dan mengambil inisiatif untuk menyerang pembunuh berjubah biru itu. Pembunuh berjubah biru itu mengerutkan alisnya. Matanya dipenuhi dengan kemarahan. Dia berteriak dengan suara rendah, kamu berani mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Anda mencari kematian. Dia berteriak dengan suara rendah. Sebuah cahaya melintas di telapak tangannya dan pedang emas muncul dari udara tipis. Tebasan Suan Bing. Pembunuh berjubah biru memegang pedang dengan kedua tangan dan menebas 36 sinar pedang biru es. Mereka seperti es yang tak terhitung jumlahnya yang menusuk Jitiansing dengan ganas. Sinar pedang memancarkan udara dingin yang menusuk tulang yang langsung menyelimuti radius beberapa ratus meter. Itu membuat setengah dari puncak gunung sedingin es dan salju. Udara sepertinya membeku juga. Jitiansing dikelilingi oleh puluhan sinar pedang. Tubuhnya membeku kaku oleh udara dingin yang menusuk tulang. Darahnya sepertinya telah mengeras. Namun, dia sudah menyingkirkan pedang naga hitam. Dia mengaktifkan kekuatan embryo pedang dan melepaskan pedang api yang mempesona. Kilat naga merah. Pedang api sepanjang 20 meter itu membawa kekuatan yang tak tertandingi dan meledak dengan keras ke arah pembunuh berjubah biru itu. Api merah mengembun menjadi naga ilahi yang menyala, memancarkan panas yang tak tertandingi dan gelombang api yang menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, langit malam yang gelap diterangi dengan warna merah tua, seolah separuh langit terbakar. Udara dingin yang menyelimuti separuh puncak gunung juga terhalau. 36 aura pedang biru es juga dengan cepat meleleh di bawah suhu tinggi, kekuatannya sangat berkurang. Peng-peng-peng. Pedang besar yang menyala dan pedang es bertabrakan dengan ledakan keras, menyebabkan serangkaian suara keras dan teredam bergema dengan keras di langit malam. Semua lampu pedang dingin hancur berkeping-keping menjadi kristal es yang menutupi langit dan dibakar menjadi uap air oleh nyala api dan suhu tinggi. Seketika, langit malam dipenuhi uap air. Pembunuh berjubah biru itu jelas tidak mengira kekuatan Jitian Sing begitu kejam, dengan mudah menghilangkan serangannya. Ketika kabut air yang memenuhi langit melonjak, Jitian Sing telah melewati kabut air secepat kilat, menyerbu ke arahnya. Pembunuh berjubah biru itu segera merasakan ada yang tidak beres dan buru-buru mundur ke kejauhan. Tangan kirinya memancarkan kecemerlangan biru es yang menyilaukan dan sembilan belati terbang biru es segera muncul di telapak tangannya, melepaskan aura pedang yang menusuk tulang. Sembilan belati terbang semuanya adalah harta tingkat asal surga dan mereka adalah satu set belati terbang dalam sebuah rantai. Mereka juga bisa membentuk susunan belati, berisi ratusan perubahan dan kekuatan tak terbatas. Seratus belati transformasi ilahi. Pembunuh berjubah biru mengeram dengan aura pembunuh. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan mengirimkan sembilan belati terbang, yang berubah menjadi sembilan lampu biru sedingin es yang melesat ke arah Jitian Sing seperti meteor. Sembilan lampu biru es tersebar, menutupi langit dalam radius satu kilometer, dan segera membentuk susunan belati. Area dalam radius satu kilometer disegel oleh kekuatan tak terlihat dari aray. Aura pedang yang ganas dan keras bola bali dalam susunan belati, saling silang dan mencekik. Jitian Sing baru saja melewati kabut air dan hendak bergegas menuju pembunuh berjubah biru ketika dia tertangkap dalam barisan belati. Sembilan lampu pedang biru es menderu, menembus langit malam dan menyerang bagian vitalnya dari segala arah. Pada saat kritis ini, dia tidak punya waktu untuk menghindar atau melakukan serangan balik, dan hanya bisa menggunakan sayap emasnya untuk memblokir. Sayap Raja Wali Emas Sayap emas yang berubah dari jubah perang Kenshin langsung menutup, dan tubuh Jitian Sing diselimuti. Sembilan belati biru es meledak dengan kekuatan paling keras, dan menebasnya dengan keras, tetapi semuanya diblokir oleh sayap emas. Bang 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 Dalam serangkaian suara teredam, belati biru es semuanya hancur, memperlihatkan sembilan belati terbang, yang semuanya terlempar ke belakang. Namun, sembilan belati terbang menarik beberapa busur di langit malam, dan segera menyala dengan cahaya biru es, memulihkan kekuatan mereka. Belati terbang-terbang berputar-putar di langit malam, menunggu kesempatan untuk menyerang, dan bisa melancarkan serangan lain kapan saja. Jitian Sing terlempar mundur seratus langkah sebelum dia bisa berhenti. Dia membentangkan sayap emasnya, dan menatap sembilan belati biru es dengan senyum dingin. Susunan belati, menarik. Pembunuh berjubah biru memandang Jitian Sing dengan dingin. Melihat tidak ada satu luka pun di tubuhnya, dia mengerutkan kening. Bocah penuh kebencian ini benar-benar dapat memblokir seratus belati transformasi saya. Informasinya salah. Kemampuan tempur Bocah ini sebanding dengan level ketiga dari Sky Origin Stage. Dia pasti tidak baru saja mencapai Sky Origin Stage. Pembunuh berjubah biru berpikir bahwa malam ini adalah kesempatan terbaik untuk pembunuhan. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh Jitian Sing yang baru saja mencapai Sky Origin Stage. Namun, setelah dia muncul, dia bertukar beberapa pukulan dengan Jitian Sing, tetapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Sementara dia sangat marah, dia tidak punya pilihan selain menganggap serius kekuatan Jitian Sing dan memperlakukannya dengan serius. Dia tidak lagi terburu-buru untuk menyerang, tetapi diam-diam melakukan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan susunan belati, dan menekan Jitian Sing dengan ganas. Aku akan menjebak bocah ini dengan susunan belati terlebih dahulu, lalu mencari kesempatan untuk membunuhnya bersama. Pembunuh berjubah biru berpikir, dan tanpa sadar menoleh untuk melihat langit malam timur. Di langit malam yang jaraknya ribuan meter darinya, pria berjubah hitam itu bertarung sengit dengan Ling Yi Chun. Keduanya melepaskan kekuatan terkuat mereka, mengayunkan pedang mereka dan menebas aura pedang besar yang menutupi langit, dan bertabrakan dengan sengit satu sama lain. Bang-bang-bang, suara teredam terus meledak, dan menyebar jauh di langit malam. Satu demi satu, aura pedang hancur dengan ledakan, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat dan menghancurkan yang menyebar ke segala arah seperti badai. Puncak gunung di sekitar keduanya, dan hutan primitif di bawah kaki mereka, semuanya hancur oleh gelombang kejut yang dahsyat. Banyak jurang dan lubang besar muncul. Jelas, pria berjubah hitam dan Ling Yi Chun memiliki kekuatan yang seimbang. Akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Pembunuh berjubah biru itu masih berharap pria berjubah hitam itu akan menghabisi Ling Yi Chun secepat mungkin, dan bergabung dengannya untuk membunuh Jitian Sing. Sekarang sepertinya pria berjubah hitam itu tidak bisa diandalkan. Jika dia ingin membunuh Jitian Sing, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Pembunuh berjubah biru berbalik untuk melihat Jitian Sing. Dia melambaikan tangannya dan menembakkan seberkas cahaya biru es ke susunan belati. Kekuatan susunan belati tiba-tiba meningkat, melepaskan ribuan lampu belati biru es yang melesat ke arah Jitian Sing seperti hujan panah. Jitian Sing mengelak dan memblokir serangan itu, tetapi matanya bersinar dengan kebijaksanaan dan ketenangan. Dia mengamati susunan belati dan dengan cepat mencari cacat pada susunan belati. Setelah 10 napas pendek, cahaya terang tiba-tiba melintas di matanya dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. 545 Tanpa diragukan lagi, susunan pedang pembunuh berjubah biru itu bahkan tidak layak disebut di depan Jitian Sing. Jitian Sing hanya menggunakan 10 napas waktu untuk melihat kekurangan dan kelemahan dari susunan pedang. Begitu dia selesai berbicara, dia mengaktifkan semua kekuatannya dan seluruh tubuhnya menyala dengan api keemasan yang mengerikan. Pedang suci harimau putih Mengikuti teriakan Jitian Sing, tubuhnya menyatu dengan api emas yang mengerikan dan berubah menjadi pedang emas sepanjang 20 meter. Membunuh Api keemasan di sekitar pedang emas memadat menjadi harimau putih suci, memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Itu sangat ganas. Pedang suci harimau putih memancarkan niat membunuh yang mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Dengan momentum yang tak terbendung, itu dengan ganas menyerbu ke arah langit malam di sebelah kiri. Meskipun pedang ini tidak ditujukan pada pembunuh berjubah biru, tapi di langit malam yang kosong, sepertinya sedikit membingungkan. Namun, ketika pembunuh berjubah biru melihat pedang pembunuh yang tak tertandingi ini, ekspresinya berubah drastis. Matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Bagaimana dia bisa melihat kekurangan susunan pedang dalam waktu sesingkat itu? Pembunuh berjubah biru membual tentang pencapaiannya yang luar biasa dalam Ar-Rai-Dao. Menggabungkan Ar-Rai-Dao dan seni pedang untuk membentuk susunan pedang adalah kahliannya yang paling berharga. Namun, dia tidak berani percaya bahwa Ar-Rai 100 pedang transformasi yang diandalkan untuk menjadi terkenal dapat dilihat dengan mudah oleh Ji Tian Xing. Pada saat kritis, dia buru-buru mengendalikan susunan pedang, ingin mengoperasikan susunan untuk menyembunyikan kekurangan dan kelemahan susunan pedang. Namun, semuanya sudah terlambat. Ledakan. Pedang suci harimau putih itu seperti meteor yang melesat melintasi langit malam. Itu langsung menembus cacat susunan pedang dan ledakan yang menghancurkan bumi meletus. Itu menyala dengan cahaya biru es yang luar biasa. Di bawah pengaruh ketajaman yang tak tertandingi, sebuah lubang besar langsung meledak terbuka di 100 pedang transformasi Ar-Rai. Sebuah celah besar robek terbuka. Ar-Rai 100 pedang transformasi rusak berat dan segera runtuh. Sembilan belati terbang berwarna biru es kehilangan dukungan mereka dan langsung menjadi redup. Mereka jatuh dari langit tanpa daya. Namun, pembunuh berjubah biru itu tidak punya waktu untuk peduli dengan sembilan belati terbang. Dia menata pedang suci harimau putih dalam ketakutan dan mundur dengan putus asa. Ini karena setelah pedang suci harimau putih menghancurkan formasi pedang, kekuatannya masih belum berkurang saat pedang itu dengan kejam menyerangnya. Pedang suci harimau putih telah mengunci auranya. Kemanapun dia berlari atau bagaimana dia mengubah arah, dia tidak akan bisa melarikan diri dari pengejaran pedang suci harimau putih. Suwa. Dalam sekejap mata, pedang suci harimau putih melesat melintasi langit malam dan menghantam pembunuh berjubah biru, menenggelamkan sosoknya. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, pembunuh berjubah biru itu terlempar, darah menyembur dari mulutnya. Sosoknya membentuk busur di langit malam dan jatuh ke lembah seribu meter jauhnya. Pedang suci harimau putih juga menghilang, dan sosok Jitiansing muncul, berdiri dengan bangga di langit malam. Dia menata pembunuh berjubah biru yang jatuh dari langit dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini seorang pembudidaya tahap asal langit biasa. Dia bahkan lebih lemah dari Long Yun Xiao, yang berada di level kedua Sky Oregon Stage. Padahal dia masih belum mengetahui identitas pembunuh berjubah biru itu. Namun, ada satu hal yang dia yakini. Pembunuh berjubah biru itu jelas bukan putra mahkota dari Monarch Mansion. Lagi pula, putra mahkota yang bisa memasuki Monarch Mansion semuanya adalah jenius yang tiada taranya. Mereka adalah pembudidaya yang luar biasa dengan semua jenis keterampilan rahasia. Misalnya, Long Yun Xiao, yang berada di tingkat kedua tahap asal langit, dapat dengan mudah mengalahkan kultifator tahap asal langit biasa. Setiap putra mahkota adalah seorang kultifator jenius yang bisa menantang para kultifator yang berada di level yang lebih tinggi dari mereka. Pada saat ini, pembunuh berjubah biru yang hendak jatuh ke lembah terbang kembali ke langit dengan kilatan cahaya dingin. Suwa. Pembunuh berjubah biru itu terbang kembali ke langit dan berdiri seribu meter dari Ji Tian Xing. Dia menatap Ji Tian Xing dengan kebencian di matanya. Ada lubang seukuran mangkup di perutnya. Darah menyembur keluar dari lubang itu. Darah juga mengalir keluar dari hidung dan mulutnya, menetes ke jubah birunya. Nak, aku telah meremehkanmu. Namun, kamu masih akan mati malam ini. Pembunuh berjubah biru itu berteriak dengan wajah garang. Suara seraknya dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan tubuhnya terbakar dengan api biru yang sedingin es. Dia meledak dengan aura yang menakutkan. Lima ki bertemu. Dia tidak ragu menggunakan 70% dari True Origin miliknya untuk menggunakan skill rahasia ini, yang menggandakan kekuatan tempurnya dalam waktu singkat. Tiba-tiba, tubuh pembunuh berjubah biru itu membesar, dan pedang di tangannya bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Tebasan naga es badai. Dia meraung dengan suara menggelegar. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menebas Jitian Singh dengan sekuat tenaga. Sua. Frost Divine Dragon sepanjang 30 meter muncul. Frost Divine Dragon yang dibentuk oleh pancaran pedang bersinar dengan cahaya biru es yang menyilaukan, menerangi langit malam. Itu memancarkan dingin yang menusuk tulang yang menutupi seluruh langit di atas gunung. Frost Divine Dragon mengulurkan cakarnya dan membuka mulutnya. Itu bergegas menuju Jitian Singh dengan badai es yang menyapu langit. Aura Jitian Singh terkunci. Dia tidak bisa mengelak atau melarikan diri. Dia hanya bisa memblokir atau melawan. Pada saat kritis ini, dia mengangkat lengan kirinya tanpa ragu dan mengaktifkan api primordial api merah. Membakar telapak langit. Lengan kirinya yang seperti magma memuntahkan api primordial api merah yang tak ada habisnya. Itu memadat menjadi telapak api raksasa yang menutupi langit dan meledak ke arah Frost Divine Dragon. Pada saat itu, langit malam dalam radius puluhan mil disinai merah oleh red flame yang tak terbatas. Separuh langit terbakar. Ledakan. Telapak api raksasa bertabrakan dengan Frost Divine Dragon dan ada ledakan keras yang mengguncang sembilan langit. Gelombang suara tak terlihat meledak, mengguncang pegunungan dan tanah dalam radius lima puluh mil. Frost Divine Dragon yang perkasa dihancurkan berkeping-keping oleh telapak api raksasa, berubah menjadi ribuan pecahan kristal es. Pecahan kristal es yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh api mengerikan dan menguap menjadi kehampaan. Mereka menghilang dalam sekejap mata. Segera setelah itu, telapak api raksasa itu meledakkan pembunuh berjubah biru itu, mengubahnya menjadi potongan-potongan hangus. Telapak tangan raksasa yang menyala melilit mayatnya dan meledakkan gunung setinggi seribu kaki lima mil jauhnya. Dengan ledakan yang keras, gunung setinggi seribu kaki itu hancur di tempat, berubah menjadi reruntuhan yang hangus. Debu dan kerikil yang tak berujung bercampur dengan api menyembur ke langit, menutupi radius puluhan mil. Bumi dan pegunungan di sekitar reruntuhan bergetar hebat, dan jurang besar muncul di tanah. Api merah yang melonjak meledak, menenggelamkan lusinan gunung di dekatnya dan mengubahnya menjadi lautan api yang tak terbatas. Keributan yang menghancurkan bumi seperti itu berlangsung selama seperempat jam penuh. Api mengerikan itu menyala untuk waktu yang lama setelah sekian lama, ketika api yang menutupi langit menghilang, sosok Jitian Xing terungkap. Dia berdiri di langit tanpa cedera, menatap reruntuhan hangus lima mil jauhnya, dan bergumam dengan menyesal. Sayangnya, pria itu telah hancur berkeping-keping. Aku tidak tahu identitasnya. Saat ini, Ling Yi terbang seperti aliran cahaya dan mendarat di sampingnya. Ketika Ling Yi Chen melihat bahwa puncak gunung di sekitarnya telah hancur dan area beberapa lusin mil telah berubah menjadi bumi hangus dan reruntuhan, wajahnya langsung dipenuhi dengan keterkejutan. 546 Seorang kultifator Sky Origin Stage memang memiliki kekuatan untuk membelah gunung dan sungai. Namun, Giant Flame Palem milik Jitian Xing mampu mengubah radius beberapa lusin mil menjadi lautan api dan bumi yang hangus. Itu benar-benar menakutkan. Bahkan jika kekuatan Ling Yi Chen tiga tingkat lebih tinggi darinya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Dia menyaksikan kekuatan Burning Sky Palem dengan matanya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak kaget dan ngeri. Namun, ekspresi Jitian Xing acuh tak acuh. Matanya tenang seperti biasa. Dia menoleh untuk melihat Ling Yi Chen di sampingnya dan bertanya, kakak Ling, di mana pria berpakaian hitam itu? Uh, Ling Yi Chen terkejut sesaat. Dia mengungkapkan senyum malu dan menjelaskan, kekuatan pembunuh berbaju hitam itu telah mencapai tingkat keempat dari Sky Origin Stage. Dia setara denganku. Saya bertarung dengannya selama lebih dari sepuluh gerakan, tetapi masih sulit untuk menentukan pemenangnya. Meskipun saya lebih unggul, masih sangat sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat. Kebetulan kamu menggunakan burning sky palm itu. Kekuatannya terlalu menakutkan, baik pria berpakaian hitam dan aku buru-buru mengelak. Dalam kekacauan itu, pria berpakaian hitam itu melihat bahwa situasinya tidak baik dan melarikan diri. Jitian Xing menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, kalau begitu, kita masih tidak tahu siapa yang mengirim kedua pembunuh itu meskipun kita bertarung dengan mereka. Jejak menyalahkan diri sendiri melintas di mata Ling Yi Chen. Dia buru-buru menghiburnya, kakak Ji, aku sudah menghafal aura pria berpakaian hitam itu. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku pasti bisa mengenalinya. Mem, itu bagus juga. Jitian Xing sedikit menganggup dan berkata dengan nada tenang, kakak Ling, satu pembunuh sudah mati, dan yang lainnya telah melarikan diri. Pihak lain mungkin tidak akan bergerak lagi malam ini. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu dan cari tempat yang aman untuk beristirahat sejenak. Ling Yi Chen secara alami menganggup setuju. Dia mengikutinya ke langit malam dan terus terbang menuju selatan. Keduanya terbang melintasi langit malam secepat kilat, mengobrol satu sama lain melalui perasaan spiritual saat mereka bergegas. Jitian Xing tampak tenang di permukaan, tapi dia menyelidiki Ling Yi Chen secara tidak langsung. Dia bertanya, kakak Ling, kamu sepertinya sudah menebak bahwa ada pembunuh yang ingin membunuh kita. Ling Yi Chen terkejut sesaat sebelum dia menjelaskan sambil tersenyum, bukan kami, tapi kamu. Aku sendirian, aku tidak punya musuh. Di sisi lain, Junior Martial Brother Ji, Anda menjadi pusat perhatian baru-baru ini. Anda pasti akan menarik perhatian dan perhatian berbagai kekuatan. Ada ahli sebanyak jumlah awan di benua tengah. Berbagai kekuatan dahsyat muncul satu demi satu. Hubungan di antara mereka terkait erat dan terjalin. Itu sangat rumit. Mungkin Anda belum melakukan apa-apa, tetapi Anda tanpa sadar telah menyinggung seseorang, menghambat perkembangan dan rencana beberapa kekuatan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa akan ada orang yang ingin membunuh Anda dalam buayan. Kata-kata Ling Yichen sepertinya banyak bicara, tapi dia tidak mengatakan apapun dengan jelas. Itu ambigu dan tidak jelas. Namun, Jitian Sing mengerti bahwa Ling Yichen mengingatkannya untuk berhati-hati. Setelah hening sejenak, dia bertanya, Kakak Ling, mengapa kamu menyelamatkanku dalam situasi berbahaya seperti itu? Anda dan saya hanya kenalan. Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda untuk saya. Ling Yichen mengerutkan kening saat dia memandangnya, nadanya kecewa saat dia berkata, Saudara Muda Ji, kita berdua adalah pangeran dari Sekte Clear Cloud Divine Master, jadi kita adalah sesama saudara. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan memperlakukan Anda sebagai adik laki-laki saya, tetapi Anda akan memperlakukan saya sebagai orang luar. Mendesah. Jika saya tahu Anda berpikir seperti ini, saya pasti akan melarikan diri sekarang dan meninggalkan Anda sendirian. Aku akan meninggalkanmu untuk mengurus dirimu sendiri. Saat dia mengatakan ini, dia bahkan menggelengkan kepalanya dengan muram, ekspresi kekecewaan di wajahnya. Ji Tian Xing memandangnya dari samping. Tidak dapat melihat melalui pikirannya yang sebenarnya, dia hanya bisa menekan tebakan di dalam hatinya untuk sementara. Kakak Ling Ling, kamu salah paham. Maksud saya adalah Anda bisa menghindari ini. Tidak perlu bagi Anda untuk mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan saya. Karena Anda telah bertindak dengan benar dan menyelamatkan saya, saya secara alami berterima kasih kepada Anda dan harus mengucapkan terima kasih. Ling Yi Chen meliriknya, sepertinya sedang mempertimbangkannya lagi. Jika kamu ingin berterima kasih padaku, kamu tidak bisa hanya mengatakannya. Mari kita lihat bagaimana penampilanmu di masa depan. Ji Tian Xing hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Satu jam kemudian, keduanya terbang sejauh 300 km dan memasuki kota kuno. Keduanya tinggal di penginapan mewah dan beristirahat selama beberapa jam. Setelah Fajar menyingsing, keduanya memulihkan kekuatan fisik dan esensi sejati mereka. Mereka meninggalkan penginapan dan terus bergegas ke selatan. Selama sisa hari itu, keduanya melesat melintasi langit. Mereka tidak menghadapi bahaya atau penyergapan lagi di sepanjang jalan. Malam ini, Ji Tian Xing dan Ling Yi Chen akhirnya memasuki pegunungan penghubung langit dan tiba di kaki puncak pencapaian surga. Matahari sudah terbenam di barat. Pijaran cahaya matahari terbenam menyinari Heaven Reaching Peak, menyebabkan seluruh puncak ditutupi lapisan cahaya kemasan redup. Tampaknya bahkan lebih sakral dan bermartabat. Ji Tian Xing dan Ling Yi Chen berdiri di alun-alun di kaki gunung, mengukur puncak yang mengjulang tinggi ini. Mereka melihat ada puluhan patung yang tingginya seratus meter di sekitar alun-alun yang radiusnya seribu meter. Patung-patung ini adalah orang bijak dan ahli ras manusia. Mereka ditempatkan di alun-alun untuk orang-orang dari umat manusia untuk beribadah. Di ujung alun-alun, ada jalan dewa batu hitam lebar yang membentang di sepanjang lereng gunung yang curam hingga lereng gunung. Banyak istana dan bangunan dibangun di lereng di kedua sisi jalan dewa, memancarkan Aura Kuno. Selain itu, setiap seratus langkah di jalan ilahi, ada pengawal istana-istana kekaisaran yang mengenakan baju besi perak dan memegang tombak panjang. Pengawal istana kekaisaran ini semuanya bermartabat dan bermartabat. Mereka berdiri seperti patung batu dan tidak bergerak sama sekali, tampak sangat husyuk dan penuh hormat. Menaiki jalan ilahi, mereka mencapai setengah jalan ke atas gunung, di mana awan putih dan kabut menutupi segalanya. Ji Tianxing dan Ling Yi Chen menatap Heaven Reaching Peak, mengungkapkan ekspresi hormat dan serius. Ling Yi Chen berkata dengan ekspresi serius, saudara muda Ji, puncak raksasa ini adalah tanah suci umat manusia, surga mencapai puncak. Pengadilan kekaisaran terletak di puncak Heaven Reaching Peak. Ini harus menjadi pertama kalinya Anda di pengadilan kekaisaran, kan? Nanti, Anda harus benar-benar mengagumi pemandangan Heaven Reaching Peak. Mem, Ji Tianxing sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi tenang, ayo naik. Kemudian, dia dan Ling Yi Chen kembali ke penampilan aslinya, menjadi pangeran kekaisaran yang bermartabat dan luar biasa. Mereka berdua melintasi alun-alun yang luas dan melangkah ke jalan suci yang diaspal dengan batu hitam, berjalan menuju lereng gunung. Upacara pemilihan Permaisuri adalah besok. Masih pagi, jadi mereka berdua tidak terburu-buru. Mereka berjalan menuju lereng gunung sambil mengagumi pemandangan di sepanjang jalan. Heaven Reaching Peak dikelilingi oleh pegunungan hijau subur. Banyak gunung yang mengjulang tinggi terletak di pegunungan tak berujung, penampilan aslinya tertutup awan putih tebal dan kabut. Tidak lama kemudian, Jitian Xing dan Ling Yi Chen mencapai lereng gunung dan tiba di sebuah gerbang yang mengjulang tinggi. Ada banyak pengawal istana-istana yang menjaga gerbang. Hanya mereka yang mendapat undangan yang bisa melewati gerbang dan naik ke puncak gunung untuk menyaksikan upacara tersebut. Jitian Xing dan Ling Yi Chen mengeluarkan undangan mereka dan menyerahkannya kepada kapten pengawal istana untuk diperiksa sebelum mereka diizinkan masuk. Keduanya melintasi gerbang dan terus mendaki gunung di sepanjang jalan Dewa Hitam yang hikmat. Bangunan-bangunan di atas lereng gunung diselimuti awan putih dan samar-samar terlihat. Keduanya mendaki gunung di awan dan menikmati pemandangan di sepanjang jalan. 547 Saat malam tiba, Jitian Xing dan Ling Yi mendaki ke puncak gunung. Di puncak setinggi 10.000 meter, angin bertiup dingin, dan awan melonjak. Beberapa istana megah berdiri di puncak gunung, seolah-olah sudah ada sejak zaman kuno, memancarkan aura megah dan husuk. 3 istana, 9 aulah, dan 18 halaman membentuk tanah suci umat manusia, Istana Kekaisaran. Istana dan halaman ini sangat luas dan mewah, tidak seperti tempat tinggal manusia, tetapi lebih seperti istana para dewa di surga. Jitian Xing berdiri di alun-alun luas di depan istana, menatap istana langit dan bumi di seberang alun-alun, dan merasakan aura suci datang darinya. Dia mengamati diam-diam untuk sementara waktu, dan sama-sama dapat melihat bahwa istana dan halaman di Istana Kekaisaran diatur dalam pola dan posisi khusus. Isinya perubahan dan misteri langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang. Seluruh Istana Kekaisaran duduk di surga mencapai puncak, dengan aura dominan seorang kaisar memandang ke bawah ke langit dan bumi, dan keagungan dewa memandang rendah semua makhluk hidup. Bahkan di malam yang gelap, seluruh Istana Kekaisaran bersinar dengan cahaya kemasan, menyelaukan seperti matahari. Di alun-alun besar di depan istana, ada barisan penjaga Istana Kekaisaran dengan baju besi perak berdiri di sekitarnya. Banyak ahli manusia yang berpakaian mewah dan bermartabat berjalan melalui alun-alun dalam kelompok, menuju istana samping Istana Langit dan Bumi. Semua tamu yang telah menerima undangan dan datang untuk menyaksikan upacara berkumpul di samping istana, dan ada tawa dan sorakan. Jitiansing dan Lingyi mengikuti para tamu yang baru saja mendaki ke puncak, dan berjalan ke sisi istana dengan kecepatan sedang. Ketika keduanya memasuki istana samping, mereka melihat ada ratusan tamu berkumpul di aula utama yang terang-benderang. Para tamu yang bermartabat dan berkuasa ini semuanya adalah pembangkit tenaga atau pemimpin kekuatan utama umat manusia. Semua orang memegang cangkir anggur, dan berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari tiga sampai lima orang, saling bertukar sapa atau mengobrol dengan antusias. Meja-meja panjang di sekitar aula ditumpuk tinggi dengan anggur berkualitas dan makanan lezat untuk dinikmati para tamu sesuka mereka. Udara dipenuhi dengan aroma makanan, buah roh, dan anggur. Bagi para penguasa ras manusia, merupakan hal yang sangat terhormat bisa datang ke istana kekaisaran untuk menyaksikan upacara tersebut. Mereka tidak hanya dapat memperluas wawasan mereka, tetapi mereka juga dapat berinteraksi dan mengenal banyak pakar lain dari jalur yang sama. Oleh karena itu, banyak tamu yang menghargai kesempatan langka ini dan mengobrol dengan orang lain. Ketika Jitian Sing dan Ling Yi Chong masuk ke aula utama, banyak tamu memperhatikan mereka dan menoleh untuk melihat mereka dengan heran. Itu tidak aneh bahwa sejumlah besar pembudidaya tahap asal langit telah berkumpul di pengadilan kekaisaran malam ini. Namun, jarang melihat dua pembudidaya Sky Origin stage semudah mereka. Selain itu, keduanya memiliki penampilan yang bermartabat, dan aura mereka mulia dan bermartabat. Dengan sekali pandang, orang bisa tahu bahwa mereka adalah ahli jenius dari kekuatan teratas. Seketika, banyak orang menebak identitas mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah, memperlihatkan ekspresi kagum dan iri. Seorang kapten pengawal kerajaan dengan baju besi emas dengan cepat berjalan di depan mereka berdua. Kapten penjaga membungku kepada mereka berdua dan bertanya dengan hormat, bolehkah saya bertanya apakah kalian berdua berasal dari kediaman kekaisaran? Itu benar. Ya. Jitian Sing dan Ling Yi Chong keduanya menganggup mengakui. Kapten penjaga buru-buru menunjuk ke tangga di sisi kiri aula utama dan berkata dengan hormat, yang mulia kaisar telah menginstruksikan untuk mengundang kedua pangeran untuk beristirahat di lantai dua. Jitian Sing dan Ling Yi Chong melewati aula utama yang luas dan berjalan menuju tangga. Banyak orang di aula utama melihat pemandangan ini dan memandang mereka berdua dengan mata dan ekspresi yang rumit. Mereka mulai berdiskusi dengan suara rendah. Para tamu yang memenuhi syarat untuk pergi ke lantai dua sepertinya adalah pangeran kediaman kekaisaran, kan? Tebakanku benar. Keduanya memang pangeran. Pantas saja aura mereka begitu luar biasa. Lebih dari selusin pangeran naik ke atas sebelumnya. Sekarang dua lagi telah datang, hampir semua pangeran umat manusia ada di sini, kan? Untuk dapat melihat begitu banyak pangeran dalam perjalanan ke istana kekaisaran untuk menonton upacara, perjalanan ini sangat berharga. Banyak pembangkit tenaga manusia memandang Jitian Sing dan Ling Yi Chong dengan mata penuh iri dan kekaguman. Suara mereka juga agak bersemangat dan emosional. Setelah beberapa saat, Jitian Sing dan Ling Yi Chong naik ke lantai dua dan memasuki ruang tamu yang terang-benderang namun tenang dan elegan. Ruang tamu ini jauh lebih kecil dari aula utama di lantai pertama, tetapi dekorasinya lebih indah dan mewah. Jelas, itu digunakan untuk menjamu tamu yang sangat penting. Di tengah aula utama, terdapat sebuah meja besar dengan panjang 20 meter dan lebar lebih dari 3 meter. Di atasnya ada makanan lezat dan anggur berkualitas. Lebih dari selusin pangeran manusia berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5 orang. Mereka memegang gelas anggur di tangan mereka dan saling berbisik tentang sesuatu. Berbeda dengan para tamu di aula utama di lantai pertama, para pangeran ini sombong, percaya diri, dan pendiam. Bahkan jika mereka berkumpul dengan orang-orang yang akrab satu sama lain, mereka tidak akan berbicara dengan keras atau tertawa. Kata-kata dan tindakan para pangeran penuh dengan sikap yang mulia. Ketika Jitiansing dan Ling Yichong memasuki ruang tamu, lebih dari selusin pangeran menoleh untuk melihat mereka berdua. Beberapa pangeran yang mengenal mereka mengangguk sedikit untuk menyapa mereka berdua. Adapun para pangeran yang tidak mengenal mereka, mereka melirik mereka berdua dengan acuh-ta'acuh sebelum memalingkan muka dan tidak lagi memperhatikan mereka. Jitiansing tidak peduli dengan tatapan para pangeran. Dia mengambil segelas anggur roh dari meja dan berjalan ke jendela. Ling Yichong mengikutinya. Keduanya berdiri di dekat jendela dengan gelas anggur di tangan mereka. Mereka menikmati angin malam yang sejuk dan mengagumi pemandangan malam di luar jendela sambil berbicara satu sama lain dengan lembut. Pada saat ini, Jitiansing melihat dua pangeran sudah berdiri di dekat dua jendela tidak jauh dari sana. Keduanya tidak termasuk dalam kelompok yang sama. Sambil minum sendirian, mereka juga diam-diam melihat langit malam dan lautan awan di luar jendela. Jitiansing melihat lebih dekat dan menyadari bahwa kedua pangeran itu bukanlah manusia. Pangeran di sebelah kiri berasal dari klan iblis. Dia adalah seorang putri dengan sosok langsing dan temperamen yang menggoda. Pangeran di sebelah kanan berasal dari klan air. Dia adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah ungu dan setinggi dan kokoh seperti menara besi. Wajah orang ini tegas dan kuat, dan dia memiliki temperamen yang gagah berani. Tanduk naga emas menonjol dari dahinya, dan kulitnya yang terbuka juga tertutup sisik halus. Jitiansing tidak asing dengan kedua pangeran itu. Dia masih memiliki beberapa kesan tentang mereka. Dia tahu bahwa putri klan iblis yang menggoda disebut putri rubah. Dia adalah putri ketiga dari kediaman raja. Pangeran air kekar dengan tanduk di dahinya adalah pangeran pertama dari kediaman raja, Taiyi. Ketika Jitiansing mengambil risiko untuk menyelinap ke kediaman raja, dia kebetulan melihat master ilahi bulu hitam dan banyak pangeran lainnya sedang mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, putri rubah dan Taiyi angkat bicara. Mereka memiliki pendapat yang berbeda dan berdebat untuk sementara waktu. Pada saat ini, Ling Yi Chong melihat bahwa dia diam-diam menilai putri rubah dan Taiyi. Dia menggunakan perasaan spiritualnya untuk menjelaskan, Junior Marsial Broterji, kedua pangeran ini adalah putri rubah dari klan iblis dan Taiyi dari klan air. Pemilihan selir kaisar telah menarik perhatian semua ras di dunia. Tidak hanya pangeran dari klan manusia yang diundang, tetapi klan iblis dan klan air juga akan mengirimkan seorang pangeran sebagai perwakilan untuk menghadiri upacara tersebut. 548 Ji Tian Xing baru saja memasuki kediaman ke kaisaran belum lama ini, jadi hanya ada sedikit pangeran yang dia kenal. Tentu saja, Ling Yi Chen mengetahui hal ini, jadi dia mengambil kesempatan untuk memperkenalkannya secara diam-diam kepada para pangeran di ruang tamu. Mereka berdua tidak menunjukkannya di permukaan saat mereka memegang cangkir anggur mereka dan mencicipi anggur yang enak dalam diam. Namun, kenyataannya, Ling Yi Chen menggunakan indra spiritualnya untuk terus memperkenalkan mereka pada Ji Tian Xing. Pangeran berjubah putih dengan sabuk diok emas disebut Lu Ziyuan. Dia peringkat 42 di kediaman. Junior apprentice Broterji, pemuda berotot berjubah hitam dengan garis-garis perak bernama Liu Zikang. Dia peringkat 37 di Imperial Residence. Dan yang berjubah hijau yang dikelilingi oleh para pangeran disebut Duan Mu Yulong. Dia adalah putra sah dari keluarga Duan Mu dan peringkat ke-9 di kediaman Kekaisaran. Adapun yang memiliki kipas lipat, Murong Ling Feng, yang sangat cantik sehingga dia tidak terlihat seperti laki-laki, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkannya, bukan? Setelah beberapa menit, Ling Yi Chen memperkenalkan para pangeran di ruang tamu kepada Ji Tian Xing satu per satu. Ji Tian Xing mendengarkan dengan tenang dan diam-diam mengingat nama-nama itu. Ketika dia mendengar nama Duan Mu Yulong, dia mengerutkan kening dan menatap Duan Mu Yulong dalam-dalam. Namun, Duan Mu Yulong dikelilingi oleh para pangeran. Dia mengobrol dan tertawa dengan para pangeran seolah-olah dia menghakimi dunia. Dia mengabaikan Ji Tian Xing seolah-olah dia tidak tertarik bahkan untuk memandangnya. Murong Ling Feng juga dikelilingi oleh para pangeran umat manusia. Dia seperti bulan yang dikelilingi oleh bintang-bintang dan jelas merupakan pemimpin para pangeran. Namun, saat dia berbicara dan tertawa dengan kepercayaan diri yang luar biasa, dia selalu secara tidak sengaja melirik Ji Tian Xing dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Segera, itu larut malam. Sebagian besar pangeran di ruang tamu sudah berhenti mengobrol dan tertawa. Mereka minum diam-diam atau mencari tempat untuk duduk dan beristirahat. Ling Yi Chen menggunakan alasan bahwa dia sedikit mengantuk sebagai alasan untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ji Tian Xing dan meninggalkan ruang tamu. Ji Tian Xing berdiri sendirian di dekat jendela dan dengan tenang memandangi langit malam di luar jendela, mengagumi pergantian bintang dan lautan awan yang bergolak. Pada saat ini, suara yang jelas datang dari belakangnya. Kakak Ji, bagaimana kabarmu? Ji Tian Xing menoleh untuk melihat dan melihat Murong Ling Feng memegang cangkir anggur diok putih berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Hari ini, Murong Ling Feng mengenakan jubah putih bersulam naga dan burung finiks serta awan. Rambutnya diikat dengan sanggul tinggi dan dia mengenakan mahkota batu diok. Tangan kirinya memegang kipas lipat diok hijau. Dia bahkan lebih cantik dari sebelumnya dan ada senyum menawan di wajahnya yang membuat orang tidak berani memandangnya secara langsung. Ji Tian Xing dengan tenang menganggup dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, semuanya baik-baik saja, saudara Murong tidak perlu khawatir. Meski sikapnya dingin, Murong Ling Feng tidak keberatan sama sekali. Dia tersenyum dan berjalan ke sisinya, mengobrol dengannya dengan nada khawatir. Ji Tian Xing tersenyum dingin di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Murong Ling Feng ini belum menyerah dan masih ingin memulai percakapan. Namun, dia tetap tenang dan terkumpul di permukaan saat dia mencicipi anggur roh dengan sikap acuh-ta'acuh, sesekali membalas dengan beberapa kata. Di sudut ruang tamu tidak jauh dari situ, ketiga pangeran berkerumun di sekitar Duan Mu Yulong dan sedang mendiskusikan sesuatu dengan suara rendah. Duan Mu Yulong memiliki ekspresi serius, menggelengkan kepalanya atau menganggup dari waktu ke waktu, seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, pada kenyataannya, dia diam-diam memperhatikan Ji Tian Xing dan Murong Ling Feng yang berada di dekat jendela. Melihat Murong Ling Feng pada Ji Tian Xing, tampak seperti mereka sedang mengobrol dengan gembira, mata Duan Mu Yulong berkilat dengan seringai mengejek saat dia berpikir sendiri. Huff, Murong Ling Feng, benda genit ini, sebenarnya masih belum menyerah dan masih ingin mengikat Ji Tian Xing. Dia tidak tahu bahwa Tuhan telah memberi saya perintah rahasia untuk menyingkirkan Ji Tian Xing secepat mungkin. Huff, sepertinya Tuhan masih menganggapku tinggi. Memikirkan hal ini, Duan Mu Yulong agak senang dengan dirinya sendiri. Saat dia melihat Ji Tian Xing lagi, matanya menjadi agak dingin. Sial Ji Tian Xing, kamu benar-benar datang ke pengadilan kekaisaran hidup-hidup. Kemarin, kamu bocah, kamu cukup beruntung untuk lolos dari Malapetaka, tapi kamu juga membuatku kehilangan bawahan yang cakep. Namun, setelah Anda meninggalkan pengadilan kekaisaran, saya tidak akan membiarkan Anda kembali ke pengadilan kekaisaran hidup-hidup. Di dekat jendela, Murong Ling Feng dan Ji Tian Xing mengobrol lama. Dia menemukan beberapa alasan untuk mengikat Ji Tian Xing. Namun, Ji Tian Xing tidak tergerak sama sekali. Sikapnya terhadap Murong Ling Feng sangat dingin dan acuh tak acuh. Murong Ling Feng mengutuk dalam hatinya, tapi dia hanya bisa menyerah untuk saat ini. Dia tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi dengan cangkir anggurnya. Setelah itu, tidak ada lagi yang mengganggu Ji Tian Xing. Dia telah berdiri di dekat jendela, menatap langit malam di luar, memikirkan sesuatu dalam diam. Sebelum dia menyadarinya, satu malam telah berlalu. Langit di luar jendela cerah, dan cahaya merah muncul di kedalaman lautan awan. Hari baru telah tiba. Hari ini adalah hari di mana Kaisar akan memilih permaisuri surgawinya. Saat ini, banyak tirk meninggalkan ruang tamu satu per satu. Mereka berjalan dalam kelompok dua atau tiga saat mereka bergegas ke Menara Kiamat. Ling Yi, yang menghilang selama setengah malam, muncul lagi di samping Ji Tian Xing. Keduanya meninggalkan ruang tamu bersama dan mengikuti kerumunan ke Menara Kiamat. Menara Kiamat terletak di kedalaman pengadilan Kekaisaran, di belakang istana langit dan bumi dan istana langit dan bumi. Itu adalah pagoda emas megah yang tingginya seribu meter. Itu berdiri di tanah kosong dekat tebing. Ji Tian Xing dan Ling Yi meninggalkan aulah samping. Mereka mengikuti jalan utama dan melewati dua halaman dan istana sebelum akhirnya tiba di Menara Kiamat. Di bawah Menara Kiamat yang sakral dan megah, ada lebih dari seratus pengawal pengadilan Kekaisaran yang menjaga tanah kosong. Pintu Menara Kiamat sudah terbuka. Banyak tamu memasuki pagoda dengan penuh semangat dan penuh harap. Ji Tian Xing mengikuti para tamu dan para tir ke Menara Kiamat. Mereka mengikuti tangga spiral dan naik ke puncak pagoda. Saat mendaki pagoda, Ling Yi tidak lupa memperkenalkan pagoda tersebut kepada Ji Tian Xing. Menara Kiamat ini memiliki sembilan lantai dan tingginya 999 meter. Ini adalah salah satu bangunan terpenting di pengadilan Kekaisaran. Setiap kali pengadilan Kekaisaran ingin mengadakan upacara akbar, itu akan diadakan di Menara Kiamat. Itu akan dilaporkan ke surga dan diumumkan ke dunia. Baru setelah itu akan tampak sakral dan husuk. 15 menit kemudian, keduanya mencapai puncak Menara Kiamat dan tiba di altar besar di puncak. Altar datar melingkar ini memiliki radius 500 meter dan dapat menampung ribuan orang untuk mengamati atau mengadakan upacara dan upacara di atas panggung. Ada pagar setinggi 2 meter di sekeliling altar. Itu terbuat dari Giyok Putih Bintang Surgawi dan memiliki pola seperti kehidupan yang terukir di atasnya. Itu juga mengandung energi formasi susunan yang megah. Di tengah altar ada altar trapezium setinggi 100 meter. Itu terbuat dari ribuan keping Stellar True Gold dan ratusan permata. Altar luar biasa yang mengandung kekuatan yang kuat dan misterius ini adalah apokalipse sekret altar. Legenda mengatakan bahwa tirk manusia yang mengendalikan sembilan kuali dapat menggunakan kekuatan altar suci kiamat untuk mencapai kehendak langit dan memenangkan hati orang-orang. Itu bisa menerima kehendak surga dan membawa berkah bagi miliaran orang. Ji Tian Xing berdiri di altar yang luas seperti tamu lainnya. Dia melihat apokalipse sekret altar dengan ekspresi serius. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa hormat untuk itu. 549 Tak lama kemudian, matahari terbit. Di bawah menara kiamat adalah lautan awan putih. Setengah dari matahari merah cerah mengintip keluar. Matahari pagi menyinari cahaya merah yang menyebar sejauh miliaran mil, menyebar melintasi lautan awan yang tak terbatas. Lautan awan yang tak terbatas tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya warna-warni. Itu memesona seperti negeri dongeng. Banyak tamu yang berseru kagum dengan pemandangan yang indah ini, mengungkapkan ekspresi gembira dan bersemangat. Ketiknya, tersentuh. Dia merasa bahwa dunia ini luas dan tidak terbatas, tetapi manusia itu kecil dan lemah. Ada miliaran gunung dan sungai di dunia. Ada pemandangan indah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi manusia terbatas. Beruntung bisa mengapresiasi mereka. Saya bertanya-tanya kapan saya bisa mencapai alam legendaris di mana saya bisa melihat matahari terbit di Laut Timur di pagi hari dan matahari terbenam di Wilderness Barat di malam hari. Saya dapat melakukan perjalanan antara utara dan selatan di pagi hari dan melakukan perjalanan antara langit dan bumi. Sangat cepat, dua jam berlalu. Pemandangan indah matahari terbit pun usai. Banyak tamu akhirnya sadar kembali. Pada saat ini, beberapa pejabat istana kekaisaran memimpin sekelompok penjaga dan pelayan istana kekaisaran menaiki menara kiamat. Ratusan penjaga dan pelayan wanita berdiri di sekitar apokalips altar. Mereka tampak tulus dan hikmat. Semua orang tahu bahwa waktu keberuntungan sudah dekat. Upacara pemilihan selir kaisar akan segera dimulai. Pada saat ini, seorang tetua berambut putih dengan jubah putih dan memegang kocokan ekor kuda emas terbang dari lautan awan. Jubah tetua berkibar tertiup angin. Dia menginjak awan seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Semua orang di altar memandangnya satu demi satu. Ketika mereka melihat penampilan dan temperamennya yang seperti orang bijak dan dunia lain, mereka semua tercengang. Banyak orang memandangnya dengan hormat. Mereka hanya berpikir bahwa dia adalah seorang dewa tua yang telah turun dari surga. Swosh! Penatua berjubah putih memegang pengocok ekor kuda dan mendarat di apokalip sealtar. Dia sangat bersih, dan auranya dalam dan luas. Seolah-olah dia terhubung ke langit dan bumi. Tidak ada yang bisa melihat melalui dia. Mata semua orang tertuju padanya. Para pejabat upacara, penjaga, dan pelayan di sekitar altar semuanya membungkuk dan memberi hormat. Mereka berteriak, Salam, yang mulia penasihat kerajaan. Lebih dari seratus tamu dan tirks akhirnya menyadari bahwa sesepuh berjubah putih itu adalah guru kekaisaran dari pengadilan kekaisaran manusia. Segera, para tamu dan putra kaisar membungkuk dengan hormat. Tutor kekaisaran memandang kerumunan dengan acuh-ta'acuh dan memberi isyarat agar mereka bangkit. Kemudian, dia melambaikan kocokan ekor kuda emas di tangannya dan menggunakan teknik rahasia untuk menembakkan sinar cahaya spiritual lima warna ke altar suci surga terbuka. Setelah altar pembukaan surga menyala dengan kecemerlangan kabur dan melepaskan kekuatan tak terlihat yang misterius dan luas, mata Ye Kinyu berbinar. Tutor kekaisaran dengan sungguh-sungguh membungkuk ke langit dan berkata dengan suara menggelegar. Hari ini adalah jam emas. Sesuai dengan kehendak surga, putra surga memilih selir surgawinya. Ini adalah berkah bagi istana kekaisaran, upacara akbar bagi ras kita, dan upacara sakral bagi miliaran umat manusia. Karena itu, saya membuka altar suci dan melaporkannya ke surga kepada orang-orang. Tutor istana memberikan pidato hikmat, melaporkan ke surga pentingnya upacara akbar hari ini, berdoa agar surga menjadi saksi dan memberkati. Para pejabat upacara di bawah altar, serta ratusan penjaga dan pelayan, semuanya berlutut dengan satu kaki dan membungkuk ke langit dengan sikap saleh. Para tamu dan para pangeran semua merasakan energi tak berbentuk dan koneksi yang turun dari langit ke altar suci pembukaan surga. Ini menyebabkan Ji Tian Sing diam-diam terkejut dan agak bingung. Dia selalu berpikir bahwa surga hanyalah gelar yang tidak ada dan hanya bisa digunakan untuk mempercayakan keinginan indah rakyat. Namun, pada saat ini, dia sangat bisa merasakan bahwa surga yang legendaris benar-benar ada. Sepertinya ada sepasang mata tak terlihat di langit yang menatap Open Heaven Tower dan diam-diam menyuntikkan kekuatan tak terlihat dan misterius. 15 menit kemudian, guru kerajaan akhirnya menyelesaikan upacara surga terbuka dan membuka altar suci. Kemudian, tutor kekaisaran dengan lantang mengumumkan bahwa ketiga calon selir surgawi diundang untuk naik ke atas panggung dan diadili oleh langit dan manusia. Jitian Singh, seperti tamu lainnya, menoleh untuk melihat pintu keluar di tepi altar surga terbuka. Saat senar yang merdu dan musik tiup terdengar, sekelompok layan mengantar seorang wanita cantik ke Open Heaven Altar dan berjalan dengan ringan ke arahnya. Wanita cantik dan anggun itu mengenakan gaun panjang cantik yang mencapai tanah dan mahkota Giyok Phoenix yang bertatahkan emas dan bertatahkan batu Giyok dan permata. Dia berpakaian sangat elegan. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan lapisan manik-manik emas tergantung dari mahkota Giyok Phoenix, samar-samar menyembunyikan wajahnya yang cantik. Namun, semakin banyak orang tidak bisa melihat wajahnya, semakin mereka merasa bahwa dia cantik dan memikat. Setelah wanita cantik ini melangkah ke Open Heaven Altar, tutor kekaisaran dengan lantang mengumumkan, kandidat selir surgawi pertama adalah Lan Huixin. Dia cantik dari wilayah surga panjang. Para tamu di aula saling berbisik. Kemudian, sekelompok layan lainnya mengantar wanita cantik kedua ke Open Heaven Altar. Wanita cantik ini berbeda dengan Lan Huixin. Dia tidak mengenakan gaun yang anggun dan mewah, juga tidak memakai riasan yang indah. Dia mengenakan jubah hijau sederhana dan rok panjang. Dia tidak memakai riasan apapun, juga tidak memakai perhiasan apapun. Namun, dia memiliki temperamen bawaan yang sopan, seperti anggrek di lembah kosong, mulia dan anggun. Dia dengan tenang melangkah ke Open Heaven Altar dan berdiri di tengah aula. Dia tidak melihat sekeliling, dan hanya melihat lautan awan dengan acuh-ta'acuh, menunggu dengan tenang. Tutor kekaisaran dengan lantang mengumumumkan, kandidat selir surgawi kedua adalah An Suan. Dia cantik dari daerah Yong, An. Para tamu di sekitarnya sekali lagi berdiskusi. Beberapa dengan rasa ingin tahu menatap An Suan, sementara yang lain kagum dan memuji. Murong Ling Feng, yang dikelilingi oleh beberapa pangeran, menatap sosok cantik An Suan begitu dia muncul. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia menatap An Suan. Matanya dipenuhi dengan kerinduan dan kerinduan. Dia diam-diam memanggil dalam hatinya, berharap An Suan akan menoleh dan menatapnya. Bahkan jika itu hanya melihat, itu akan membuatnya merasa nyaman. Namun, An Suan berdiri diam dan menatap lautan awan. Dia tidak melihat siapapun sama sekali. Kemudian, wanita cantik ketiga muncul di Open Heaven Altar. Wanita cantik ini mengenakan gaun panjang berwarna putih. Sosoknya tinggi dan sempurna, dan wajahnya cantik. Dia seperti mahakarya sang pencipta yang paling sempurna. Namun, matanya acu-tacu seperti air musim gugur, dan temperamennya sedingin es. Dia seperti peri dari sembilan langit, dunia lain. Dia hanya berdiri di altar surga terbuka dan tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan tidak perlu menunjukkan ekspresi apapun, tetapi aura tak terlihatnya menekan An Suan dan Lan Huixin di sampingnya. Tanpa diragukan lagi, orang ini adalah Yun Yao. Banyak tamu yang hadir pernah mendengar nama Yun Yao. Mereka tahu bahwa dia adalah putri pertama dari Cloud Spirit Palace, dan sekarang putri dari kediaman Kekaisaran. Setelah guru Kekaisaran memperkenalkannya, banyak tamu dan pangeran di Open Heaven Altar mengungkapkan ekspresi takjub dan kagum. Mereka semua mulai berdiskusi. Tiga kandidat permaisuri surgawi semuanya hadir. Dengan demikian, tutor Kekaisaran mengumumkan bahwa Kaisar akan melangkah ke altar surga terbuka dan memilih permaisuri surgawinya di depan semua orang. Semua orang menoleh untuk melihat pintu keluar. Mereka melihat Long Yun Xiao, yang mengenakan jubah emas dan makota emas naga dan burung finiks persegi di kepalanya, berjalan menaiki altar surga terbuka dengan langkah-langkah megah. Pada saat itu, mata semua orang tertuju pada Long Yun Xiao. Mereka menatapnya dengan ekspresi rumit. Sejak pertempuran Long Yun Xiao dengan Ji Tian Xing, dia sudah lama tidak muncul di depan umum. Belum ada kabar tentang dia juga. Ada desas-desus bahwa lukanya terlalu parah dan dia mengasingkan diri untuk sembuh. Namun, pada saat ini, semua orang melihat bahwa dia sedang bersemangat. Auranya kuat, dan dia tidak terlihat seperti terluka. Tentu saja, para tamu dan pangeran lebih peduli tentang siapa yang akan dipilih Long Yun Xiao sebagai permaisuri surgawinya. 550 Tiga calon permaisuri surgawi berdiri dengan tenang di altar suci dan menunggu. Ketika Long Yun Xiao melangkah ke altar suci, Lan Huixin dan An Suan sama-sama menatapnya. Lan Huixin berpura-pura bermartabat, tetapi matanya dipenuhi dengan harapan dan kekaguman saat dia melihat sekeliling. Pandangan Suan terhadap Long Yun Xiao mengandung sedikit perhatian yang tulus, serta pemujaannya yang biasa. Hanya Yun Yao yang tidak menatap Long Yun Xiao, seolah-olah dia tidak peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan sikap dingin dan menyendiri, dia benar-benar seperti peri dunia lain. Long Yun Xiao berdiri di altar suci dan membungkuk ke langit. Kemudian, dia membungkuk kepada tutor kekaisaran. Akhirnya, dia melihat ketiga kandidat permaisuri surgawi. Ekspresinya sedingin es. Dia sama sekali tidak terlihat senang memilih permaisuri surgawi. Sebaliknya, dia memancarkan aura dingin. Sebagian besar tamu tidak mengenalnya, jadi mereka tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa tentangnya. Mereka hanya merasa bahwa ini adalah aura agung yang seharusnya dimiliki kaisar. Namun, tiga kandidat permaisuri surgawi, Jitian Sing, dan pangeran lainnya dapat merasakan ada yang tidak beres dengan Long Yun Xiao. Setelah hening sejenak, Long Yun Xiao melihat kecantikan pertama, Lan Huixin, di bawah tatapan semua orang. Lan Huixin menundukkan kepalanya dengan malu-malu ketika dia memandangnya. Dia tidak berani menatap matanya. Namun, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Detak jantungnya juga bertambah cepat. Kaisar menatapku terlebih dahulu. Sepertinya dia ingin berbicara denganku. Mungkinkah bahwa kaisar ingin memilih saya sebagai permaisuri surgawi? Memikirkan hal ini, Lan Huixin sangat gembira, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia tidak mendengar kaisar mengumumkan keputusannya. Dia mendongat dengan bingung. Long Yun Xiao menatapnya tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Nona Lan, kamu gadis yang murni dan baik hati. Suara Long Yun Xiao tidak keras, tetapi menyebar ke seluruh pagoda apokaliptik. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Banyak tamu dan pangeran memandang Long Yun Xiao dengan napas tertahan. Mereka bertanya-tanya apakah Long Yun Xiao akan memilih Lan Huixin sebagai permaisuri surgawinya. Saat pikiran ini muncul di benak semua orang, Long Yun Xiao melanjutkan, Namun, aku tidak ditakdirkan untuk bersamamu. Aku harap kamu dapat segera menemukan orang yang tepat. Setelah mengatakan itu, Long Yun Xiao mengalihkan pandangannya dan tidak lagi menatap Lan Huixin. Dari awal hingga akhir, matanya tenang dan acuh-ta'acuh, tanpa sedikitpun fluktuasi emosi. Lan Huixin langsung tercengang. Dia berdiri kaku di atas panggung, tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Beberapa saat yang lalu, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia berpikir bahwa dia akan disukai oleh Kaisar dan menjadi selir surgawi. Tetapi pada saat ini, Putra Langit mengumumkan hasilnya dengan nada dingin, menyebabkan dia jatuh dari awan ke neraka. Lan Huixin dipenuhi dengan keluhan dan patah hati. Dia hampir tidak bisa menahan air matanya. Namun, ini adalah pagoda kiamat. Di depan begitu banyak pembudidaya yang kuat, bagaimana mungkin dia tidak peduli dengan reputasinya. Dia hanya bisa menahan kesedihannya dan mengatupkan bibirnya, membiarkan air mata di matanya jatuh tanpa suara. Pada saat ini, Long Yun Xiao berjalan di depan Yun Yao dan menatap Yun Yao dengan ekspresi rumit. Dia tidak membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi matanya, yang sedalam langit berbintang dan serumit riak di permukaan air, telah mengungkapkan segalanya. Ada kerinduan, kelembutan, dan keengganan. Yun Yao juga menatapnya dengan tenang. Dia tidak berbicara, dan ekspresinya tidak berubah. Keduanya saling memandang tetapi tetap diam. Banyak tamu dan tirks di atas panggung mulai saling berbisik. Saya pernah mendengar bahwa putra surga tergila-gila dengan Yun Yao dan bertekad untuk menikahi Yun Yao sebagai selir langitnya. Aku juga sudah mendengarnya. Berita ini bukan rahasia. Semua kekuatan besar di middle ground mengetahuinya. Lihatlah betapa mesranya mereka memandang satu sama lain. Sepertinya tidak akan ada ketegangan hari ini. Putra langit pasti akan memilih Yun Yao sebagai selir langitnya. Itu benar. Di antara ketiga wanita cantik itu, Yun Yao adalah yang paling menonjol. Dia bukan hanya putri keluarga Yun tetapi juga putri tirk. Hanya dia yang layak menjadi putra surga. Ini agak aneh. Jika putra surga akan memilih Yun Yao sebagai selir surgawinya, bukankah seharusnya dia dipenuhi dengan kelembutan dan kebahagiaan? Kenapa dia terlihat begitu putus asa? Semua orang diam-diam menebak, tapi mereka tidak bisa mengetahui pikiran dan keputusan Long Yun Xiao. Di altar, Long Yun Xiao tidak berbicara. Sebaliknya, dia diam-diam berkata kepada Yun Yao dengan perasaan spiritualnya, Yao Yao. Meskipun aku ditakdirkan untuk mundur dan menyerah sejak aku dikalahkan oleh pedang Jitian Singh, setelah berhari-hari, setelah berhari-hari. Ketika saya menghadapi Anda dan ingin memberitahu Anda hasilnya secara pribadi, saya masih merasa hati saya dipelintir oleh pisau. Sulit bagiku untuk menyerah. Yun Yao menatapnya dengan tenang dan bertanya dengan perasaan spiritualnya, jadi, kamu akan kembali pada kata-katamu. Long Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak, sebagai putra surga dan tirk masa depan, bagaimana saya bisa menarik kembali kata-kata saya? Meski hanya kami bertiga yang tahu tentang kesepakatan antara Jitian Singh dan aku. Dengan identitas saya dan kekuatan pengadilan kekaisaran, saya dapat menyingkirkan Jitian Singh dan memaksa Anda menjadi selir surgawi saya. Dunia tidak akan tahu tentang lika-liku. Tapi aku tidak bisa melakukan hal tercelah seperti itu. Saya tidak bisa menghadapi hati nurani saya, dan saya tidak bisa menghadapi Anda. Mendengar ini, Yun Yao sudah mengetahui pilihannya. Dia berkata dengan tulus, Long Yun Xiao, terima kasih. Melepaskan obsesi di hati Anda tidak hanya melepaskan Tian Singh dan saya, tetapi juga menebus diri Anda sendiri. Long Yun Xiao terdiam sesaat, kemudian, dia melanjutkan, itu benar. Hanya dengan melepaskan obsesi Anda dapat melepaskan diri Anda sendiri. Cinta bukanlah kepemilikan yang egois, tetapi dedikasi yang tulus. Mungkin dia lebih mencintaimu daripada aku, atau mungkin dia yang diatur oleh surga untukmu. Namun, meski aku sudah menarik diri dan menyerah, aku tetap menganggapmu sebagai sahabatku. Jika bocah Jitian Singh itu berani salah padamu, aku tidak akan sopan padanya. Setelah transmisi suara, Long Yun Xiao tanpa ekspresi mengumumkan di depan semua orang, Yun Yao bukan pilihanku. Ketika orang-orang di altar mendengar ini, mereka langsung menjadi gempar. Banyak orang heran, tidak berani percaya ini benar. Saat ini, Long Yun Xiao sudah berjalan di depan An Suan. Lan Huixin dan Yun Yao sama-sama tersingkir. Hasilnya jelas. Hati An Suan dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Air mata menggenang di matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerima kejutan sebesar itu ketika dia sudah putus asa. Mungkinkah kaisar akhirnya melihat perasaan dan ketulusanku dan tergerak olehku? Seorang Suan menatap Long Yun Xiao dan menatap matanya dalam-dalam. Namun, yang dia lihat adalah sepasang mata yang dingin dan tanpa emosi. Saat dia masih linglung, dia mendengar Long Yun Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh, Suan, terima kasih telah tinggal di sisiku dan merawat lukaku. Saya tahu bahwa Anda selalu ingin menjadi permaisuri surgawi. Karena itu masalahnya, saya akan memenuhi keinginan Anda dan memilih Anda sebagai permaisuri surgawi saya. Setelah mengatakan ini, Long Yun Xiao berbalik dan pergi tanpa ekspresi. Hasilnya diputuskan. Para penjaga kehormatan segera memainkan lagu perayaan. Tamu dan pangeran yang tak terhitung jumlahnya juga bertepuk tangan dan bersorak. Pagoda kiamat dipenuhi dengan kegembiraan. Banyak orang tersenyum dan berdiskusi dengan antusias. Seorang Suan, yang seharusnya menjadi yang paling bahagia dan paling bersemangat, sama sekali tidak bisa membuat dirinya bahagia. Dia berdiri kaku di tempat, menatap punggung Long Yun Xiao dengan ekspresi rumit. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan jantungnya berdenyut dengan rasa sakit. Dia akhirnya menjadi permaisuri surgawi. Dia telah memenuhi keinginannya yang telah lama didambakan dan mendapatkan hasil yang dia inginkan. Namun, yang dia inginkan bukanlah proses ini. Dibandingkan dengan posisi permaisuri surgawi, yang paling dia inginkan adalah hati kaisar. Namun, hasilnya seperti ini. Dia tidak bisa menolak, dia hanya bisa menerimanya. Namun, itu seperti duri di hatinya. Terima kasih telah menonton!